Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya jumpa lagi di channelnya Hasnah apa kabar semuanya hari ini Hasnah nggak keluar guys walaupun Hasnah ini di bur hari Sabtu Hasnah ngambilnya hari Sabtu nggak hari ahad karena hari ahad itu eh dekatnya anak masuk sekolah hari Senin gitu kan jadi Hasnah mending ngambilnya Sabtunya gitu karena juga banyak yang libur hari Sabtu jarang yang hari ahad gitu karena diduga hampir semuanya ngambilnya hari Sabtu gitu jadi kadang kita kumpul guys nah di hari libur ini Hasnah di kamar dan Hasnah lagi mau cerita tentang tahun 2021 guys yang waktu itu masih eh suasananya kovid ya Corona gitu disitu waktu itu awal mula cerita khasnya ya biasanya itu waktu itu hari libur anak-anak bos dan mereka itu eh waktu itu hari bulan puasa eh bulan puasa guys bulan puasa terus libur mereka karena udah mendekatin eh Roma bukan sorry mendekatin lebaran jadi anak-anak itu libur untuk dua minggu kalau nggak salah ya minggu akhirnya mereka karena mereka dari Mesir Egyptian mereka pada pergi berhubung karena matiam aku udah pertama karena katanya ibunya sakit jadi disitu mereka pergi ke Mesir eh pertamanya majikan dulu ya majikan dulu eh pergi terus sementara eh majikan laki sama anak-anak-anaknya karena waktu itu anak-anaknya masih sekolah belum libur gitu kan nah disitu majikan juga eh belum eh ibaratnya belum selesai untuk gaji karyawan-karyawannya gitu biasanya kalau majikan aku yang laki kalau pergi ke kemana itu pasti harus eh tanda tangan dulu tanda tangan dulu eh gaji untuk para karyawan termasuk aku juga gitu waktu itu guys bulan puasa mendekatin bulan mendekatin maaf lebaran ya di situ mereka udah mau pergi ke Mesir pulang kampung lah istilah kata orang Indo gitu pulang kampung udah packing-packing aku juga udah nyiapin biasa ya yang namanya pembantu nyiapin punya anak yang laki punya anak yang perempuan dia itu sendiri apapun packing-packing tas dia itu sendiri aku cuma packing untuk anak laki-laki terus majikan laki-laki gitu ya disitu udah selesai udah selesai kita nggak tahu guys kita nggak tahu kalau bahwa majikan itu mau balik lagi gitu udah tuh jam 9 kalau nggak salah berangkat ya jam 9 berangkat waktu itu masih di apartemen guys bukan di sini bukan di ini baru masih ya 7 bulanan lah kalau nggak salah itu disitu udah ya udah selamat tinggal apa hati-hati gitu ternyata jam 12 kalau nggak salah sebelum jam 12 deh majikan ngasih kabar bahwa anak-anak paspornya expire habis gitu loh masa berlakunya habis atau apa gitu pokoknya paspor habis gitu harus diperpanjang gitu biasanya guys teliti tuh majikan itu teliti masalah paspor masalah dokumen-dokumen lainnya gitu kan itu di bulan itu sama sekali majikan nggak mikirin disitu gitu disitu majikan balik lagi terus ya udah yang namanya balik lagi eh akhirnya gimana lagi ya double capeknya tapi ya gimana lagi sih akhirnya waktu itu mendekatin itu mendekatin lebaran hasna tiba-tiba sakit banget di rahim ya rahim hasna itu tiba-tiba sakit banget sampai jalannya pelan-pelan waktu itu eh aku ditanya kenapa hasna gitu aku sakit gitu disini gitu terus sakit ya udah majikan langsung eh apa ya kalau kalau ke hotel mah cekin ya cek up kalau ke itu kalau ke dokter itu di cek up pakai online gitu guys ya udah katanya eh majikan eh berangkat kerja terus katanya eh dia cek up untuk aku nama aku jam 12 datang ke rumah sakit aku dijemput sama supir yang di sekolahan supir di sekolahan di situ guys oh ya aku nyantai ya nyantai nggak 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 ada sesuatu yang bakal terjadi guys nah disitu jam 12 karena disitu aku ngambilnya itu kan disitu banyak ya ruangan banyak ruangan-ruangan ada dokter India laki-laki dokter dokterah perempuan India juga terus banyak ya ada dua gitu India gitu disitu guys aku dapat dokter perempuan dari Irak udah tua ibu-ibunya sekitar umur 65 atau berapa guys orangnya gemuk gitu orangnya gemuk di situ jam 2 jam 2 aku dipanggil ya Hasna Jureni gitu kan Hasna Jureni masuk gitu dipanggil sama itu yang asisten dokter gitu kan ada kan disitu aku datang masuk ke kamar-kamar prakteknya dokter disitu ditanyain Masya Allah dokternya itu baik banget Habibci Habibci gitu sayang-sayang dipanggilnya sayang ada apa sayang sakit apa gitu aku cerita bla 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 akhirnya aku disuruh rebahan di atas ranjang rumah sakit guys tahu kan ya disitu aku diperiksa pakai alat yang panjang banget guys alatnya panjang ya biasa karena disitu kan untuk khusus untuk para ibu-ibu yang lagi hamil tuh disitu pikirannya aku hamil gitu kamu menikah atau apa gitu aku enggak gitu terus udah gitu diperiksa dokter dokturah itu kaget banget setelah dilihat dari sisi bukan CCTV ya guys dari komputer itu dari komputer dilihat bahwa ada sesuatu banget di pintu rahim di pintu rahim dilihat nggak percaya banget sampai dokter itu kaget kenapa kamu baru periksa gitu Emang kenapa dokter aku nyantai guys aku nyantai karena aku ya cuma sakit ya memang nggak begitu aku banget sakitnya karena waktu tahun 2016 sama tahun eh sorry guys tahun 2017 dan tahun 2018 aku selalu periksa eh kandungan karena eh maaf banget ya guys ya maaf maaf banget datang bulan hasna itu eh sebulannya itu dua kali gitu nggak nggak kayak orang-orang perempuan-perempuan lain datang bulan sekali sebulan gitu ya seminggu seminggu gitu kalau hasna enggak nah disitu aku datang bulannya eh kurang bagus ya namanya ikut majikan terus aku punya libur yang bebas ibaratnya bukan bebas-bebas terlalu bebas bukan guys kayak misalnya dari sekarang pun kayak sekarang pun aku libur itu dari pagi sampai nanti pagi lagi gitu entah kemana-kemana mereka enggak 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 peduli hasna pergi atau enggaknya ya don't care cuma mereka itu kalau udah di atas dari jam 10 atau jam 11 aku belum ada pulang mereka baru nanyain hasna kamu ada dimana gitu tapi kalau udah jam masih jam 10 ya mereka enggak enggak nanyain nah disitu guys akhirnya hasnah Hai waktu itu majikan mungkin berpikir bahwa hasna itu nggak baik walaupun aku pakai cadar gitu dikira kandungan waktu itu di rumah sakit Oh irani gitu di rumah sakit irani itu enggak di enggak di kayak yang tahun 2001 cuma diperiksa di kayak ibarat ini tangan tangan ini perut ya cuma di pupuk pupuk gitu kan di situ kata dokter yang enggak ada apa-apa is oke no problem katanya datang bulan pun maaf cakap datang bulan pun bagus kok katanya padahal itu enggak bagus karena coba bayangkan gitu kan 10 hari kadang 11 hari gitu nah disitu ya udah udah beres alhamdulillah ya aku ya tabak ya memang aku enggak enggak bakalan hamil karena aku enggak berhubungan sama laki-laki di situ guys balik lagi ke tahun 2021 dokter itu kaget banget kenapa kamu baru cer baru datang ke rumah sakit kata si dokter itu emang kenapa dokter are you crazy kata si dokter itu iya kenapa kamu itu punya tumor sebesar kepala bayi kamu baru di itu periksa kata dia enggak dok waktu itu ya aku periksa tahun 2017 sama 18 ke dokter Irani rumah sakit Irani kata siapa dokternya kata itu dokter itu siapa dokternya kenapa dia nggak tahu bahwa kamu itu punya penyakit dari dulu kamu baru kelihatan baru sekarang kamu periksa gitu ya Hai sampai guys ya Allah ya Rabbi Hasnah kan belum punya anak walaupun iya Hasnah udah menikah ya eh tapi ini belum dikasih keturunan lah mungkin ya di situ dokter itu sangat saking soknya karena udah bener enggak sih itu itu eh penyakit tumor itu jadi si dokter itu berkali-kali ngituin itu yang setik panjang itu diurak-urak-urak gitu kan terus ada setik yang bentuknya capto kan kayak begini guys kayak begini nih cuma agak sedikit kecil gitu ya itu dimasukkan maaf 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 cakap dimasukkan Hai sampai aku pun menjerit karena aku belum pernah punya anak ya kan aku menjerit sampai dokternya yang namanya dokter ya guys ya dia itu nyantai katanya don't worry is oke no problem kata kata si dokter sakit dokter kata aku ya ya sakit tapi sekarang sakit tapi daripada sakit nanti sampai eh nanti gimana gitu diurak berusaha mau dicatok gitu loh guys dicatok kayak gimana gitu ya bisa nggak pakai catokan dicabut gitu kan dua kali tiga kali nggak bisa sampai guys Astagfirullahaladzim tangannya nih tangan ini tangan khasnya itu ibaratnya kecil tipis ibaratnya kecil tipis sedangkan dokterah itu perempuan dokter itu kan gemuk ini dimasukin gas coba bayangkan aku belum punya anak belum pernah melahirkan dan dimasukin dikurat dua kali guys jerit aku disitu katanya mana bos kamu katanya itu siapa supir dikiranya suami itu suami kamu bukan aku itu nggak punya suami gitu bos kamu dimana gitu ada itu lagi kerja langsung ditelepon ini harus dioperasi gitu harus dioperasi ya langsung ngomonglah sama itu yang membawa aku supir kepercayaan bos aku ini perempuan ini harus dioperasi umur udah besar tapi Alhamdulillahnya tumor itu masih cinak tumor cinak guys tak tumor yang di deket rahim gitu harus seminggu-minggu ini udah gitu ya gimana lagi bingung kan majikan juga mau mau apa Hai mau operasi karena bukan 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 anaknya jadi ngambil keputusan dari aku gimana Hasna kamu berani dioperasi operasinya seperti gimana disesar atau gimana ada dua mati pilihan katanya kata majikan sama juga dokter banyak yang menyemangatin guys disitu semua keluar karena heboh tuh dokternya itu yang paling lucunya dokter itu yang lebih heboh daripada akunya akunya nyantai gitu sampai banyak ya dokter dokter pada nyemangatin katanya sayang gitu pakai bahasa Inggris sih itu semangat ya gitu semangat ya insya Allah mudah-mudahan mudah untuk kita untuk mengoperasi something yang ada di dalam rahim perut kamu gitu kan udah gitu ya pokoknya semua dokter itu datang pada merangkul ibaratnya menyemangatin aku kadang disitu aku terharu banget ya akhirnya disitu si dokter itu bilang ke bos aku harus di operasi Oh hari ini tapi aku belum siap karena ya nanti ya udah harus pokoknya kalau enggak cepat-cepat dioperasi semakin besar si tumor itu ya udah Hasna kamu gimana kata si bos mau yang apa gitu ya aku di ya bukan dibujuk ya dia di semangatin terus katanya ada yang sesar ada yang empat apa ya namanya itu yang operasi apa itu akhirnya aku milih yang empat juru itu loh yang disedot dari dalam gitu guys tadi situ ya udah aku takutnya karena kalau disesar aku takutnya dapat jodoh waktu itu ya takutnya dapat jodoh terus hamil gitu kan aku enggak tahu udah jadi aku ngambilnya yang kedua gitu jadi eh operasi aku itu yang dibawah ya di ini misalnya perut ya dibawah ini satu ya dua senti terus disini juga iya terus disini juga di juga dibolongin gitu nah disini kayak kiri di kiri ini dokternya resek guys yang 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 ngoperasi itu dokter India laki-laki karena enggak ada dokter perempuan yang ngoperasi gitu disini hurufnya hak begini disini juga hurufnya hak waktu sebelum dioperasi aku harus siap-siap or what banget waktu itu juga lagi musim Corona ya itu aku dites dulu dites Corona Alhamdulillah aku sehat terus juga di itu juga dites kesehatannya juga Alhamdulillah sehat gitu di macam-macam lah gitu akhirnya waktu itu pas hari Rabu aku masih ingat banget guys hari Rabu malam kemis itu takbiran guys disitu jam tiga sore di Dubai ya aku masuk operasi ruangan operasi ini guys ya Allah ingat banget guys ingat banget disini disuntik yang jarumnya besar banget itu disuntik panas banget entah cairan apa aku nggak paham ya disitu aku terus kata banyak kan dokternya aku yang nanganin itu perempuannya datang mengampiri gitu semangat hasnah Bismillah gitu sebelum aku dioperasi aku sholat dulu dua merokaat ya terus baca sholat lah gitu sorry guys baca sholat terus aku disemangatin sama Doktura itu aku dikasih eh apa itu yang namanya itu di yang di yang di sinetron-sinetron dikasih apa nafas-nafas selang itu kata si dokter itu eh hasnah eh tarik nafas gitu ya dimasukin klub gitu ya kayak masker itu tarik nafas gitu udah aku nggak ingat sama sekali waktu itu aku di depan sana itu lihat jam tiga kurang pokoknya jam tiga udah kurang aku akhirnya entah yang terjadi apa guys kurang tahu jam tiga akhirnya waktu itu entah jam berapa ya aku ditepuk guys sama dokter itu entah siapalah bawahnya ya ditepak pipinya dua kali hasnah hasnah aku setengah sadar guys setengah sadar tapi aku cuma lihat eh masih ada di ruangan itu lihat teg masih di ruangan operasi aku pingsan ya nggak pingsan ya nggak 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 apa ya nggak sium eh nggak nggak sadar lagi gitu teg tidurlah pokoknya disitu akhirnya aku siumannya itu jam 10 malam guys jam 10 malam ya udah takbiran lah kalau kalau disini nggak ada takbiran guys di Dubai itu nggak ada takbiran kecuali di Indonesia ya disitu aku sedih banget akhirnya aku jam 10 malam terus dimasukkan ada ada bukan dokter ya pegawai yang ya asisten dokter ya suster ya disitu aku dimasukkan ke kamar yang udah aku yang udah dokter siapkan gitu untuk istirahat disitu aku pertamanya guys pernah nggak merasakan sakit sama sekali oke disitu akhirnya aku masuk katanya jangan minum apa-apa jangan makan apa-apa gitu aku jam 1 sebentar-bentar ditengok sama suster setengah jaman sekali itu di tengok sama suster jam 1 malam baru dikasih air yang dingin banget sedangkan aku nggak pernah minum air dingin selama hidup aku gitu harus yang hangat gitulah disitu aku cuma dikasih air dingin terus udah tuh pas lama-kelamaan si perut ini Masya Allah guys ya Allah ya Rabbi sakit banget hasnah nggak bisa bernafas dengan lancar hasnah nggak bisa ngomong bahkan malah keluar batuk yang bener-bener batuk yang semuanya harus bekerja perut itu ikut gitu kan perut kan ikut itu sakit banget ya Allah aku ingat di Indonesia guys sedih banget guys sedih banget uangnya sedih Allah sendirian majikan juga nggak ada anak aku di besok ya sama majikan laki paginya itu pagi-pagi jam 10 majikan datang si bos sama anak lakinya gitu disitu terus katanya Hasnah apa kabar gitu kamu gimana gitu aku ya yang namanya habisi operasi ya ngomongnya pelan terus katanya nanti ada si Ruby si Ruby itu dari orang Filipin ya disitu nanti dia akan membantu kamu kamu butuh apa 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 bilang sama dia kata aku oke thank you sir gitu kan udah gitu berhubung karena bulan bulan eh bulan puasa buku waktu itu korona mak korona masih ya akhirnya cuma sebentar lah cuma setengah jam baru boleh eh pergi pulang lah gitu disitu datanglah si orang Filipin yang aku rasakan waktu itu sakit bener-bener sakit nggak bisa untuk bangun lah nggak gampang banget gitu aku diselang lah pakai eh waktu itu boh masih diselang lah kalau untuk buang air eh ya kencing gitu sorry banget kencingnya itu diselang jadi masih belum bisa ke kamar mandi tapi kata dokter itu Hasnah kamu jangan males-malesan dirancang kamu harus jalan-jalan gitu nah disitu waktu itu hari Kamis ya hari Kamis jam berapa ya pagi-pagi sebelum kayaknya sesudah sesudah deh sesudah itu sesudah majikan datang ya besok itu itu ada sister suster ya suster itu nyabut selangnya aku terus aku diganti baju terus aku disuruh jalan-jalan Masya Allah sakitnya Masya Allah banget 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 disitu aku bener-bener ya waktu itu dijabut selangnya dan aku disuruh eh jalan-jalan gitu supaya cepet sembuh gitu guys dan disitu aku eh pingsan tiga kali karena saking sakitnya guys aku dipap sampai aku di rangkul sama eh sister suster ya orang India Masya Allah ramah banget padahal ya dia itu eh beda agama ya tapi Masya Allah ngerangkul nggak judes nggak juta poknya tahu mereka itu aku ini pembantu gitu pembantu yang lagi dioperasi tapi Masya Allah bener-bener pelayanannya itu Masya Allah Allah tebalik Allah nggak memandang gitu cuma aku masih tetep aja sedih gitu ya tetep aja sedih setiap 30 menit aku di 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 tengok gitu butuh apa butuh apa aku ya nggak butuh apa-apa butuhnya ya ngemeres akan sakit gitu akhirnya waktu itu aku kepengen eh buang air kecil ya aku dibantu karena aku nggak bisa bangun sendiri gitu sakitnya Masya Allah disitu udah kelar ya aku habis itu entah aku pingsan gitu pingsan kunang-kunang akhirnya nggak jadi nggak jadi itu keduanya ya waktu itu pagi itu pagi aku juga mau 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 mencoba sendiri untuk bangun nggak bisa akhirnya aku dibantu sama orang Filipin gitu dibantu dirangkul untuk aku diangkat terus bisa Alhamdulillah di tengah-tengah apa itu jalan aku pingsan ada itu cleaning service orang Filipin juga akhirnya aku nggak tahu aku tahu-taunya udah ada di kursi padahal mau ke kamar mandi guys mau ke kamar mandi udah gitu udah aku kebetaran tetap akhirnya aku balik lagi eh ke kamar mandi terakhir itu terakhir aku pingsan itu eh juga Alhamdulillah untungnya bener-bener eh rumah sakit itu aku nggak sepi gitu loh deket sih deket eh ibaratnya deket orang-orang nggak jauh dari eh maksudnya aku nggak deket eh nggak jauh dari eh apalah maksudnya apa ya guys ya aku nggak bisa bilang pokoknya nggak sepi rame sih karena disitu ada banyak ya perempuan-perempuan yang melahirkan aku sangat sedih banget tengah malam itu banyak ya bayi-bayi nangis itu aku sedih orang-orang melahirkan bayi sedangkan aku melahirkan tumor gitu disitu waktu itu ya aku Alhamdulillah sedikit demi sedikit walaupun sakitnya aku bisa nahan lah gitu eh akhirnya eh jam lima sore aku dibesuk dibesuk temen tiga orang guys temen aku banyak di sini tapi Alhamdulillah dibesuk tiga orang temen ya ada yang nyuapin ada yang ya bantuin gitu nah disitu aku sangat-sangat sedih banget aku cuma ngobrol video call ya disitu aku video call sama ibu aku itu pun terbata-bata ngomongnya karena bener-bener sakit banget guys nah disitu aku bener-bener ya Allah menjadi seorang TKW jauh dari keluarga ya guys ya terus posisi aku kena musibah operasi dioperasi tanpa adanya keluarga disamping di samping aku terus majikan perempuan juga nggak ada ada ya dia pulang kampung gitu jadi sedih banget nggak ada temen ibaratnya karena terbatas sih terbatas untuk ditengok itu banyak sebenarnya bisa sebenarnya bisa mungkin mereka teman-teman pada sibuk ya Allah walaupun di situ perjalanan hidup khasnya ya Allah sekarang udah dua tahun guys tapi yang namanya habis operasi guys masih ada rasa lah enggak gampang untuk yang ngangkat-ngangkat berat tapi Alhamdulillah disini majikan aku bener-bener yang nggak nggak harus kerjanya inilah itu dibantu sama anak pujangnya yang umur 15 waktu itu ya satu tahun lah tapi sekarang aku paling kalau ngangkat galon itu aku ngurangin ngurangin galon-galon yang untuk bikin teh apa itu baru tinggal sedikit gitu misalnya nih ini galon nih terus baru segini baru aku taruh ke apa itu tempat mesin yang untuk eh pendingin lah pendingin air disitu guys makanya ya Allah bener-bener sedih banget suka dukanya disitu guys nah disitu cerita Hasnah di tahun 2021 guys pasnya di malam takbiran lebaran lebaran gitu guys Oh ya guys cukup disini cerita Hasnah jangan lupa like subscribe-nya ya guys yang belum subscribe tolong bantu subscribe yang sudah subscribe aku sangat bilang berterima kasih ini banget guys Oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh